Jangan mentang-mentang lagi berkuasa, jangan mentang-mentang lagi punya jabatan, jangan mentang-mentang mereka mempunyai wawenang. Jadi kesewenang-wendangan ini yang dilakukan. Ingat, saya menyampaikan kepada para pejabat, saya menyampaikan kepada pemegang kekuasaan, ingat jabatan, pangkat, kekuasaan, hanya sementara. Dalam statementnya, Menteri Agama mengatakan bahwa andaikan dalam satu konflik itu, kanan, kiri, depan, belakang memelihara anjing, dan anjing itu membunyikan atau gonggongan dengan kebersamaan. Terus disamakan dengan azan yang memang sudah teratur. Zuhur, asar, maghrib, isa, subuh, itu kan memang sudah teratur, diatur. Bahkan kita kalau belum waktunya azan, nggak boleh azan. Artinya itu teratur beda dengan gonggongan, suara-suara gonggongan anjing, dan lain sebagainya. Ini yang kita datang kemari menuntut. Yang Menteri Agama pertama untuk minta maaf, kedua mengundurkan diri dari Kementerian Agama. Terlalu banyak statement-statementnya yang membuat kegaduhan-kegaduhan ada di bangsa kita. Kementerian Agama Kementerian Agama Mungkin bisa disampaikan, pesan Eka tadi, apa yang disampaikan di depan Kemenak tadi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kehadiran kita di Kemenak ini adalah untuk bagaimana mengingatkan, mengingatkan Kemenak, Sesama Muslim, Wattawasawbil Haq, agar setidaknya minta maaflah keumat Islam. Itu tuntutan kita. Karena apa yang beliau katakan dengan statementnya, menyamakan antara, mohon maaf gonggongan anjing dengan suara azan. Ini amat luar biasa bagi kami dan sangat melukai hati kami. Kenapa? Karena azan ini seruan panggilan mulia. Azan ini adalah panggilan kita untuk dialog kepada Allah. Azan ini sering dilakukan ketika bayi baru lahir itu diazankan. Untuk apa? Pendengaran pertama di muka bumi ini adalah kalimat-kalimat Tuta Yiba. Dan saat kita meninggal juga di liang lahat, ada yang diazankan. Artinya sebuah panggilan yang amat suci disamakan dengan suara gonggongan anjing. Ini yang bikin kami terluka, bikin kami sedikit marah. Walaupun katanya dipotong ini, enggak jelas kok. Dalam statementnya, Menteri Agama mengatakan bahwa andaikan dalam satu komplek itu, kanan, kiri, depan, belakang memelihara anjing. Dan anjing itu membunyikan atau gonggongan dengan kebersamaan. Terus disamakan dengan azan yang memang sudah teratur. Zuhur, asar, maghrib, isa, subuh. Itu kan memang sudah teratur, diatur. Bahkan kita kalau belum waktunya azan, enggak boleh azan. Artinya, itu teratur beda dengan gonggongan, suara-suara gonggongan anjing dan lain sebagainya. Ini yang kita datang kemari menuntut. Yang Menteri Agama pertama untuk minta maaf. Kedua, mengundurkan diri dari Kementerian Agama. Terlalu banyak statement-statementnya yang membuat kegaduhan-kegaduhan ada di bangsa kita. Ya, ini kan banyak kaum muslimin yang tadi datang ke sini. Kita juga lihat perwakilan dari PA212, kemudian dari pejabat juga, kemudian dari GNPF. Rata-rata semuanya menuntut untuk kemudian minta maaf. Tapi sampai dengan saat ini, kita belum mendengar statement dari beliau. Adakah kemudian Ustadz Eka dan mungkin teman-teman pejabat yang melaporkan kepada pihak kepolisian terkait statement beliau ini? Ya, sebenarnya pejabat sudah mau membuat pelaporan. Cuma kita berkaca pada pengalaman yang pertama, Roy Suryo ini, mereka membuat laporan. Akhirnya ditolak oleh Bolda Metro Jaya, dan akhirnya dilaporkan balik. Yang kedua, dari Puhab apa yang Bipnopel CS itu melaporkan juga ke Baristrim, juga ditolak. Artinya, ini kok tebang pilih, hukum ini kok bisa ditebang pilih, padahal jelas ini penghinaan, ini penistaan terhadap agama kita. Tidak beda jauh dengan yang lain. Kalau kita mau menegakkan hukum sebenarnya tegak, ayo berdiri sama tinggi. Jadi tidak ada yang bahasanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan mentang-mentang lagi berkuasa, jangan mentang-mentang lagi punya jabatan, jangan mentang-mentang mereka mempunyai wawenang. Jadi kesewenang-wendangan ini yang dilakukan. Ingat, saya yang menyampaikan kepada para pejabat, saya yang menyampaikan kepada pemegang kekuasaan, Ingat, jabatan, pangkat, kekuasaan, hanya sementara. Jabatan, pangkat, kekuasaan, hanya sementara. Dan itu selesai, akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah. Sadar kita ke situ, bahwa kita tidak selamanya hidup. Bahwa kita tidak selamanya ini memimpin. Bahwa kita tidak selamanya punya jabatan dan pangkat. Yang akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur adalah amal kebaikan kita. Amal ibadah kita itu yang akan menolong kita. Bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan pimpinan, bukan. Tapi amal kebaikan kita yang akan menolong kita nanti ada di alam kubur. Jadi untuk apa jabatan ini dipakai untuk melakukan semenang-menangan. Maka ketika kita menjabat, jujur, amanah, adil. Dan itu yang akan menjadikan negara kita baldatun toyi, batun warobun gofur. Kalau seorang pemimpin sudah tidak adil, ingat azabnya terabat pedih. Pertanggung jawabannya luar biasa. Kulukum ro'im wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi, kata Nabi. Kalian adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan dimintakan pertanggung jawab. Akan apa yang kalian pimpin. Ingat, tidak selesai di dunia. Dunia cuma sesaat. Akhirat selamanya. Orang yang meninggal dunia dari zaman Nabi Adam sampai saat ini. Belum ada yang balik lagi ke dunia. Itu lamanya. Kita tidak tahu di alam sana, di azabkah. Apa dapat kenikmatankah di sana. Itu alam yang amat dahsyat, amat lama. Menunggu nanti yomil akhir lama. Dunia cuma sesaat, sebentar. Maka ketika kita akan membela seseorang. Lihat dulu yang kita bela ini salah atau benar. Jangan hantam gromo. Hatta dia pimpinan. Kalau dia salah, maka wajib bagi kita untuk mengingatkan. Bukan dibela. Sebab ketika kalian mati sekali lagi. Bukan pimpinan kalian yang akan membela kalian. Ketika malaikat munker wanakir tanya kepada kalian di alam kubur sana. Jangan sampai bahasanya kita taklik buta. Pemimpin salah tetap akan dibela mati-matian. Hei, siapapun kalian. Kalau andai pemimpin kalian salah, tegur nasihati mereka. Bukan malah kalian bela. Jangan sampai mohon maaf, mohon maaf. Ini akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Apa yang akan terjadi, akan menjadi berjilid-jilid. Seperti 2016, 2017, kita melakukan aksi bela Islam dan lain sebagainya. Dan ini kita berharap pemerintah lebih bijaklah saat ini. InsyaAllah. Mungkin terakhir ini pesan untuk umat Islam ya? Secara umum dari Bang Eka Jaya. Pada umat Islam, jaga uhwah. Jaga persatuan. Jaga kesatuan. Jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari berbagai macam rong-rongan. Baik rong-rongan dari dalam ataupun dari luar. Dalam artian, ingat bahaya komunisme ada di depan mata kita. Bahaya liberalisme ada di depan mata kita. Bahaya pluralisme ada di depan kita. Jangan sampai umat Islam ini terpecah. Jangan sampai umat Islam ini diadu domba. Kalau itu dilakukan kepada kita umat Islam gampang diadu domba. Maka umat Islam Indonesia akan gampang dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sekian dari kami. All you. Semua YouTuber disini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.